Intro Buat cemilat unik, enak dan juga ekonomis yuk Penasaran cara buatnya atau sampai selesai ya? Langkah pertama, siapkan kemasannya terlebih dahulu Di sini kita siapkan kemasan plastik Aku gunakan ukuran 15 x 30 cm ya Aku pakai plastik pepe wayang dari PT. Pancabudi Nah, untuk plastiknya ini juga tersedia ukuran lainnya ya Plastik wayang ini dilengkapi dengan las ganda sehingga tidak gampang jebol Jadi inilah salah satu alasan mengapa aku pakai plastik wayang Nah, kita siapkan beberapa lembar ya plastiknya, kemudian sisikan Nah, langkah pertama, siapkan wadah, kemudian pecahkan 1 butir telur ayam ukuran sedang ataupun besar Kemudian, di sini juga akan kita tambahkan perasanya Kita tambahkan sebanyak 1-2 sendok teh garam Nah, saran saya sih pakai 2 sendok teh ya jika mau gurih Selanjutnya, 1-2 sendok teh juga Kaldu bubuk Selanjutnya ini kita kocok terlebih dahulu Supaya nanti lebih merata Nah, ini udah mulai melata ya Selanjutnya, tambahkan margarin atau mentega sebanyak 200 gram atau 1 bungkus Saya menggunakan margarin aja biar lebih ekonomis Setelah itu, ada 1 batang keju Kita parut terlebih dahulu ya menggunakan parutan keju Saya menggunakan keju cedar biasa atau yang ekonomis aja Teman-teman bisa menggunakan keju lainnya ya jika suka Lalu, di sini ada tepung tapioca sebanyak 200 gram Jadi, kalau bisa tepung tapioca-nya jangan di skip ya 1 kilogram tepung terigu bisa pakai yang curah atau bungkusan seperti ini Saya pakai yang versi ekonomisnya ya Kita pakai 1 kilogram Selanjutnya, langsung aja kita aduk rata Tapi, saya langsung pindahkan ke wadah Kita aduk rata hingga berpasir seperti ini Lalu, pelan-pelan tambahkan air es Nah, kita masukkan secara perlahan sampai bisa menggumpal atau bisa diuleni Nah, ini kurang lebih saya pakai 350 ml sampai 500 ml Jadi, masukkannya sedikit demi sedikit ya Tidak bisa berlaku sama untuk cairannya Nah, yang penting sampai seperti ini Kemudian, ini kita diamkan terlebih dahulu ya Supaya lebih lentur Seperti 4 bagiannya, saya berikan pasta pandan Nah, jadi setelah 1 jam kita diamkan Jadinya lentur seperti ini Kemudian, siapkan alas silpat Ambil secukupnya adonan Kemudian, kita gilas menggunakan rolling pin Sampai ketipisan atau ketebalan yang kita inginkan Saran saya sih, jangan terlalu tipis ya Dan juga jangan terlalu tebal Setelah kita gilas Selanjutnya, kita rapikan bagian pinggirannya Supaya bentuknya lebih sama Lalu, kita potong-potong memanjang Sesuai ukuran plastik yang akan kita pakai nanti untuk packingnya Teman-teman juga boleh menggunakan mesin buat mie ya Kalau ada Jika sudah kita potong-potong Panaskan secukupnya minyak Lalu, langsung aja kita goreng ya Di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Kita goreng Jangan lupa kita balikkan sesekali Goreng sampai garing Dan juga kecoklatan Nah, karena sudah ada yang kecoklatan Jadi, sudah bisa kita angkat ya Kita langsung tiriskan aja Supaya tidak berminyak Nah, bisa dilihat ya Kejunya ini masih gerindilan Dan juga Kelihatan garing ya Tuh, jadi kerasa banget kejunya Buat yang suka ngeju parah Bisa ditambahkan lagi kejunya Tapi disesuaikan dengan harga jual masing-masing ya Nah, untuk varian pandan cheese-nya Juga kita goreng ya Kita goreng sampai garing juga Kemudian kita tiriskan deh Setelah sudah agak dingin Seperti ini Ini baru sepertiga atau seperempat aja Hasilnya sangat banyak Ini renyeh banget ya bun Dijamin Enak banget Pokoknya recommended deh Buat kalian nyobain Untuk ngisi toples lebaran kalian Atau dijual kiloan Atau per pack Juga oke banget Dititipin ke warung-warung ya Sekarang saatnya kita kemas Nah, biasanya untuk jualan Aku selalu pakai Plastik dari Pancabudi ya Jadi Untuk makanan apapun Jajanan basah Kering Snack Aku selalu percayakan Sama pancabudi Nah, jadi mereka ada beberapa jenis nih teman-teman Kali ini aku pakai yang jenis wayang ya Jika teman-teman mau di packing dalam ukuran kecil Bisa pakai yang ukuran 8x12 Atau kalau mau dijual lebih mahal Atau lebih tinggi harganya Dan isinya banyak Bisa menggunakan Yang lebih panjang atau lebih besar Jadi, karena aku kali ini Pakainya yang snack kering ya Jadi, aku pakai yang plastik wayang aja Ini plastik jenis PP Nah, pada mau tau kan Kenapa aku pilih Produk dari Pancabudi ini Yang plastik wayang ini aku pakai Karena bening bersih Dan juga bersertifikat halal Dari muih Tidak berbau Dan tidak menggunakan Bahan yang daur ulang ya Walaupun ini bening Tapi ini tidak pakai Zat pencerah Yang mana berbahaya loh Untuk tubuh kita Nah, yang tidak kalah pentingnya Terbuat dari bahan standar food contact Jadi aman untuk kemasan makanan Oh iya, ini juga bisa untuk kemasan laundry Karena banyak banget ukurannya ya Untuk link pembeliannya Akan saya cantumkan di deskripsi box Teman-teman bisa beli Melalui instagram At plastik underscore Pancabudi Dan juga bisa dibeli Di toko plastik terdekat ya Di dekat rumah Nah, ini langsung aja Aku masukkan ke dalam plastiknya Sesuai dengan harga jual masing-masing Karena aku mau jual Rp3.000-4.000 Ini bisa langsung di-staples Atau bisa di-seal Atau direkatkan Dengan mesin perkat seperti ini Nah, akan kita buktikan ya Ini walaupun jernih Bening banget Tapi tetap tebel pastinya Nah, ini sudah kita seal ya Siap untuk dijual deh Ini saya pakai yang original dulu Untuk variannya Jika teman-teman mau gram masinya sama Bisa ditimbang terlebih dahulu ya Setiap gramnya Ini akan kita masukkan lagi Yang warna hijau terlebih dahulu Atau pandan cheese Bisa divariasikan Dengan warna lainnya juga Ini yang terakhir ada yang mix Jadi campuran dua warna Jika sudah selesai Bisa kita tempelkan Atau hias dengan stiker masing-masing ya Jadi yang lebih cantik deh Jika ada stiker khusus Dualan kita Nah, ini sudah jadi ya teman-teman Nah, gimana? Gampang banget kan buatnya? Jangan lupa Diklik terlebih dahulu Tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Ini hasilnya Nah, enak tol Garing, gurih Dan pastinya enak banget Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.